Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya Cepi Submawinata akan menjelaskan dan memberitahu cara download dan menginstall Android Studio langsung saja kita ke browser kita untuk ke link download software Android Studio dari web resminya saya taruh di deskripsi dan linknya itu adalah developer.android.com.studio kita sudah masuk ke dalam web resmi dari Android Studio untuk download kita langsung saja download Android Studio di sini lalu kita boleh kita baca atau langsung ke bawah saja term and condition lalu kita klik ini I read and agree agreement ini lalu kita download saja disini kita pilih folder seperti biasa download lalu kita tunggu hingga proses download ini selesai setelah proses download selesai kita langsung saja run installer installer dari Android Studio lalu kita disini untuk menunggu sebentar untuk verify installer lalu kita akan install seperti software-software biasa kita next kita next lalu disini kita milih gimana kita akan install software ini next lalu kita install Android Studio lalu kita install dari Android Studio lalu kita finish lalu kita tunggu untuk membuka software dari Android Studio ini disini kita sudah masuk dalam software dan cara menginstall Android Studio di Windows 10 oke selanjutnya setelah kita berhasil menginstall software Android Studio saya akan memberi contoh beberapa cara membuat project baru yang berhasil untuk menampilkan basic yaitu hello world langsung saja kita ke file ke project lalu bisa ini kita bisa memilih untuk device apa program yang kita bikin nanti bisa untuk phone atau tablet HP atau tablet Android OS seperti Google terus watch face seperti smartwatch Android TV dan otomotif seperti device yang ada di mobil kita contohkan saja di pada tablet tablet kita pilih MC activity lalu kita disini tulis nama project kita kita kasih contoh latihan 11 lalu disini package namenya boleh kalian ganti tapi saya tetap saja seperti biasanya com.train latihan 11 lalu pilih bahasa java lalu disini kita memilih minimum SDK yaitu sistem Android sistem Android yang minimal untuk menjalankan aplikasi milik kita ini disini saya milih SD ap24 Android 7 yaitu nobet lalu kita finish mohon ditunggu ini masih gradle build biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama nah kita terus bentuk itu utamanya sebelum kita menjalankan proses hello world kita sebelumnya harus membuat apg manager atau Android virtual virtual device atau bahasa lebih mudanya itu ke emulator kita ke sini sebelah di sini ada tanda mana kita langsung ke apg manager disini karena saya sudah memiliki apg manager atau emulator yang sudah saya pilih jadi saya bisa langsung pilih tapi untuk membuat baru kita create virtual device kalau kita disini bisa memilih dikarenakan tadi saya memilih phone atau tablet kita bisa memilih di sini phone atau tablet saya contohkan di sini saya contohkan oke pixel C saja untuk romah untuk hp playstore pixel next lalu kita disini memilih eee seperti OS HP yang maksimal yang bisa di anu yang bisa di jalankan di sini ada Nougat, Android, Coreo, Pie, U, dan R kita sebelum memilih kita bisa mendownload terlebih dahulu mana yang OS yang akan kita pilih di sini saya menekan R karena sudah saya download next lalu kita pilih script potik maaf maaf potret lalu kita finish disini sudah terbentuk lalu kita run saja oke emulator atau AVD nya kita sudah terbuka lalu kita turun saja disini kita menunggu seperti booting booting pada handphone seperti biasanya membutuhkan proses waktu nah oke setelah selesai lalu proses booting kita sudah masuk ke dalam APD atau emulator ponsel kita atau Android kita nah untuk menjalankan program basic hello world kita kembali ke Android Studio lalu kita pencet rest atau resource lalu kita ke layout identity underscore mail.sml nah kita disini bisa melihat blueprint dari software yang akan kita dibuat nah disini hello world kita bisa mengganti text hello world ini kita langsung saja ke kode untuk menampilkan kode secara penuh atau saya lebih bisa ke speed agar saya bisa melihat keduanya oke kita hello world disini ada text view dan kita ganti bisa sesuai model penempatan penempatan atau tulisan yang kita inginkan saya tengokkan saya tengokkan oke 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 lalu untuk proses proses ini kita langsung pilih ke device yang kita pilih kita run saja nah setelah proses result selesai maka kita disini bisa melihat app yang basic yaitu hello world atau yang saya tulis disini halo dunia bisa muncul di device emulator yang saya pakai sekian dari saya kurang lebih nyaman maaf jika masih kurang lancar untuk menyampaikan penjelasannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih